Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam Berita TV. Bocia, mungkin nama cabang olahraga ini terdengar asing di masyarakat. Olahraga yang diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas cerebral palsi ini terhitung baru masuk ke Indonesia dan menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan pada Ajang ASEAN Paragames 2018 di Jakarta mendatang. Olahraga Bocia menjadi salah satu olahraga yang diperlombakan pada Ajang ASEAN Paragames 2018. Bocia sendiri merupakan olahraga bagi penyandang cerebral palsi, yakni suatu disabilitas yang paling umum terjadi pada anak-anak karena adanya permasalahan selama kehamilan, persalinan, maupun pasca kelahiran. Serebral palsi termasuk suatu kelainan yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau adanya kerusakan pada bagian otak yang mengontrol otot dan gerakan. Menurut pelatih tim Bocia Indonesia, Andrian Martagata, olahraga Bocia sudah lama ada di Indonesia, akan tetapi tim Bocia sendiri baru dibentuk dan untuk mengikuti Ajang ASEAN Paragames pertama kalinya. Tata cara permainan Bocia, yakni dengan menggunakan tiga warna bola berbeda, merah, biru, dan putih. Warna putih namanya Jack dan jadi sasarannya. Masing bola biru dan merah berjumlah enam. Permainan Bocia diawali dengan melempar bola Jack sesuai arah strategi bermain, kemudian orang yang berkesempatan melempar bola merah atau biru adalah orang yang melempar bola Jack pertama. Mengenai perhitungan, skor akan dihitung di mana bola merah atau biru yang lebih dekat dengan bola putih atau Jack di akhir permainan. Permainan terbagi menjadi empat babak di kategori individu dan pair, sedangkan tim menggunakan enam babak. Untuk segala persiapan kita sudah, ini sudah pemantapan tim untuk kaitan bermain individu maupun tim dan pair. Ada tiga nomor yang akan dipertahankan. Dan untuk target ini, untuk berdari mungkin kita masih terancang karena update untuk tim lawan yang akan mengikuti ini, kita sudah dapat entry BNM-nya. Kita akan melihat sejauh mana kemampuan lawan dan kita di tahap untuk lawan itu di posisinya seberapa. Karena lawan-lawan nanti ya pastinya sudah lebih dulu dan jauh lebih lama untuk Bocia ini. Dan kita baru kali pertama ini Bocia ikut di ASEAN Paragames. Dalam ajang ASEAN Paragames 2018, para pemain Bocia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin. Menurut salah satu pemain Febrian, ia baru pertama kali mengikuti ASEAN Paragames dan optimis bisa meraih emas. Latihan yang terbaik ya? Punya harapannya apa bisa untuk ASEAN Paragames? Mau medali mas. Pengalaman kemarin kan sempat ikut pemeriksaan di Impaljaya ya? Ya. Itu gimana melihat tim-tim lawan gitu? Berat. Tapi optimis ya? Ya. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.